Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini adalah video tutorial Blender untuk pemula Video 5D, lanjutan dari video 5C Di video ini, kita akan melanjutkan pembahasan objek di editor 3D View Kita akan mulai belajar basic material di Blender, yaitu Coloring Dan mengubah nama objek menjadi lebih spesifik agar mudah dikenali Jika ada yang belum menonton video sebelumnya, silahkan ditonton dulu agar video ini mudah dipahami Link video dan playlist lengkapnya ada di deskripsi Dan jika masih ada pertanyaan, bisa menuliskannya di kolom komentar Sebelum dilanjut, jangan lupa subscribe bagi yang belum Kita mulai tutorialnya Mewarnai objek atau menambahkan warna ke objek Di Blender sering disebut dengan mengaplikasikan material Di dunia nyata, warna sangat dipengaruhi oleh kondisi pencahayaan Misalnya, sebuah bola berwarna putih di saat di bawah terik matahari Dan saat di bawah lampu jalan yang warna-warni akan terlihat jauh berbeda Fenomena seperti ini juga terjadi di Blender Tampilan objek di layar ditentukan oleh 3 hal Yaitu Simulated Lighting Effect Atau simulasi efek pencahayaan yang dihasilkan Lalu Material Color atau warna yang ditambahkan ke objek Dan Viewport Setting Mode atau mode bayangan yang sedang digunakan Di video ini, akan didemonstrasikan cara mewarnai objek Dengan settingan mode Viewport Settingnya adalah solid Untuk memulai, tambahkan sebuah objek primitif UV Spear dulu Klik Add, Mesh Lalu klik UV Spear ini Objek baru ada di tengah Tekan G di keyboard, Grab Tekan X Lalu tekan minus 5, Enter Pertama, warnai objek yang cube ini dulu Lalu arahkan mouse ke Editor Properties Dan klik button Material Properties ini Lalu perhatikan di sini Di opsi Surface Menu Use Node ini Di highlight warna biru Artinya, sistem Blender Node Sedang aktif untuk mengaplikasikan material Tapi, untuk tutorial video part ini Agar proses belajar blendernya runut Dan biar yang tingkat pemula tidak bingung Blender Node ini belum didemonstrasikan Ada video lebih lanjut membahas tentang ini Dijari saja di playlist channel ini Kalau sudah di upload, akan muncul videonya Klik di menu Use Node ini Untuk menonaktifkannya Lalu di sini Muncul menu Base Color Dengan warna abu-abu seperti ini Yang merupakan warna default dari objek cube ini Klik di Color Bar ini Untuk menampilkan Color Picker Di sini, pilih warna material yang diinginkan untuk objek color Klik di lingkaran warna ini untuk memilih warna Misalnya merah Lalu Brightness Slider ini Untuk memilih tingkat kecerahan warnanya Geser ke bawah untuk semakin gelap Atau ke atas semakin cerah Kalau sudah sesuai keinginan Seperti ini Warnai objek satunya UV Spare Klik Lalu tampilan di properties materialnya Berubah menjadi minimalis seperti ini Hanya ada tombol New Lalu klik button New ini Untuk membuka material warna untuk objek UV Spare Nah, kenapa beda objek UV Spare ini Dengan objek cube tadi Karena khusus untuk objek cube yang ini Objek yang otomatis ada saat blender dijalankan Oleh blender sudah diberi material color berwarna abu-abu Jadi tadi sebenarnya yang dilakukan Bukan memberi warna merah ini ke cube Tapi mengubah warna yang sudah ada Yaitu abu-abu jadi warna merah Sedangkan untuk UV Spare ini Adalah objek yang ditambahkan ke editor 3D View Jadi kita benar-benar menambahkan material warna baru ke objek Bukan mengubah warna yang sudah ada Sama kalau misalnya menambahkan sebuah cube lagi Seperti ini Tekan G di keyboard Tekan Y Ketik minus 5 Enter Nah, cube yang ini Juga belum memiliki material warna Jadi Juga hanya ada button new disini Sama kayak UV Spare yang ini tadi Kembali warna objek yang UV Spare dulu Klik Caranya sama kayak tadi Klik use node untuk menonaktifkan Lalu klik color bar ini Di lingkaran sini pilih warna Misalnya hijau Lalu brightness lighter ke bawah Untuk lebih gelap Kalau sudah sesuai Kalau sudah sesuai Tekan di keyboard ALT dan A Untuk di select Lalu terakhir warna cube yang baru Caranya sama Klik button new Klik use node Klik color bar di base color Pilih warna misalnya kuning Slider ke bawah untuk gelap Jadinya seperti ini Pengaturan lebih lanjut Untuk nodes Viewport shading Dan studio lighting Dijelaskan lebih lanjut Di video berikutnya Bisa dijari di playlist channel ini Kalau sudah di upload Berikutnya Setelah memberi warna ke objek Kita akan belajar cara Memberi nama ke objek-objek ini Ketika kita menambahkan objek Ke sebuah scene Maka blender secara otomatis Sudah memberi nama ke objek itu Nama-nama objeknya Bisa dilihat di editor outliner Di bagian sini Atau di editor properties Di bagian sini Di menu objek properties ini Klik Bedanya Kalau di editor outliner Semua objek yang ada di scene Di list namanya Sedangkan di editor properties Yang muncul hanya Objek yang sedang dipilih Atau di klik Ini sekarang yang dipilih Atau di klik adalah Cube 001 Sebagai contoh Di scene ini Kita memiliki Objek-objek yaitu Dengan nama Camera Cube Cube 001 Light dan Spear Ini semua otomatis Diberi nama oleh blender Cube itu cube yang pertama tadi Yang merah Sedangkan cube 001 Adalah cube yang Ditambahkan belakangan Kalau misalnya Ditambahkan cube lagi Maka akan Namanya otomatis Menjadi cube 002 Dan seterusnya Begitu juga Untuk spear Kalau ditambahkan lagi Akan menjadi spear 001 Spear 002 Dan seterusnya Sebenarnya Kalau di scene Hanya ada sedikit objek Menggunakan nama-nama ini Gak apa-apa Tapi kalau di scene Ada banyak objek Nama-nama seperti ini Jadi kurang spesifik Dan susah untuk Mengenali objeknya Jadi perlu diubah Menjadi nama yang Lebih spesifik Untuk mengganti nama objek Bisa dilakukan Di editor outliner ini Atau di editor properties Contohnya Untuk mengubah nama Objek di editor outliner Klik objeknya Akan diganti namanya Misalnya untuk Cube yang warna merah ini Nah ini otomatis Di highlight Terus lakukan Double click disini Lalu kita bisa Mengedit namanya Misalnya dari cube Diubah ke Cube red Tambah kata red Itu di belakangnya Nah seperti itu Lalu tekan enter Namanya sudah berubah Lalu Untuk mengubah nama Di editor properties ini Klik dulu objeknya Misalnya ini Disini muncul namanya Cube 001 Diganti namanya Klik disini Lalu tekan Backspace Lalu ganti namanya Misalnya menjadi cube Yellow Lalu tekan enter Nah namanya berubah Sama misalnya Kalau untuk Object sphere Diklik disini Dan tambahin namanya Menjadi spare Screen Lalu tekan enter Lalu untuk mempermudah Mengenali objek Di editor 3D view Kita bisa menampilkan Di dekat objeknya Caranya Masih di editor properties Di menu Object properties ini Klik segitiga kecil Di depan menu Viewport display ini Lalu scroll ke bawah Ada menu show Dan list Beberapa option ini Centang di depan name ini Maka nama objek Muncul di dekat objeknya Begitu juga Misalnya Kalau untuk yang ini Klik Lalu checklist name Nah dia muncul Untuk yang red Sama Nah seperti itu Ya Ini adalah akhir dari video tutorial part ini Pastikan menonton video berikutnya Link video dan playlist lengkapnya Ada di deskripsi Terima kasih sudah menonton Jangan lupa subscribe bagi yang belum Semoga video ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax